Halo, Salam Pintar, bertemu kembali dengan channel Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan membahas sejarah Candi Borobudur. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video Ilmu Pengetahuan lainnya. Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, saat Kerajaan Matalam Kuno diperintah oleh Raja-Raja dari dinasti Shailendra, yaitu antara tahun 775 Masehi hingga tahun 850 Masehi. Diperkirakan pembangunan Candi Borobudur dilakukan oleh para penganut Buddha Mahayana secara bertahap. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dikelilingi taman luas dan berada di tengah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dilihat dari arsitekturnya, pembuatan Candi Borobudur diperkirakan memakan waktu puluhan bahkan lebih dari 100 tahun. Candi ini baru selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, yang memerintah antara tahun 820 Masehi hingga tahun 840 Masehi. Turbangunan Candi Borobudur menggunakan batu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan elemen perkat batu. Diperkirakan lebih dari 1,6 juta balok batu andesit digunakan untuk membangun Candi Buddha terbesar di dunia ini. Dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Tidak heran apabila proses pembangunannya memakan waktu hingga lebih dari satu abad. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter, dengan lebar 121,38 meter dan tinggi 35,40 meter. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Kamadatu adalah bagian terbawah Candi yang melambangkan alam bawah dan menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nasu duniawi. Rupadatu adalah bagian tengah Candi yang menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi, akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Arupadatu merupakan bagian atas Candi yang melambangkan alam atas. Bagian ini menggambarkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nasu duniawi. Candi Borobudur sempat terlantar. Ketika itu Raja Mpusindok memindahkan ibu kota kerajaan ke kawasan Jawa Timur. Perpindahan ini terjadi karena adanya letusan gunung berapi. Setelah sempat terkubur lama, Candi ini ditemukan kembali pada tahun 1814. Ketika Thomas Stanford Ruffles menjabat sebagai gubernur jenderal di Jawa, Candi Borobudur juga masuk daftar tujuh keajaiban dunia, dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Demikian sejarah singkat Candi Borobudur dan beberapa fakta uniknya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan isikan di kolom komentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.